Intro Oke sekarang kita akan membacakan memenang quiz twitter pada pagi hari ini Silahkan Joe Baiklah Ya siapa aja yang menang pada pagi hari ini Ini dia Itu Dimana bacainnya Disini Oh Baiklah Ya gak keliatan dia Follow Bukannya itu Enggak Maksudnya kalau mau di follow bisa Bisa Dari Reka Ardiani Ad ini talk show Main ukulele sambil nyemilin paku Akang Sule maukah dikau sahur bareng aku Boleh juga Hashtag ini sahur hari keempat IKEA Pemenang yang kedua Pemenang yang kedua lagi di scroll Bapak Imam Wahyudin Pak Imam Pak Imam Pergi ke lereng Bawa makanan Yuk Kita add Lola Agustin sahur bareng Wah biar Enggak ini ya Sebelum kita ke pelaminan Wah Hashtag ini sahur hari kebapak IKEA Selamat buat kalian yang mendapatkan masing-masing hadiah 1 juta rupiah dipotong pajak Dan hadiah dipersembahkan oleh IKEA Toko perlambutan rumah tangga dari Sweden Ayo ke IKEA Ini mau nyusulin Pak Ustadz kan saya nitipin ini ke Desta Sekalian mau surat subuh Sudah siap-siap tuh lihat Alhamdulillah Jadi harus kan baju Koko tadi Iya Senitipnya itu Pak Ustadz Tapi jadi ini nih Tuh tokonya tutup Tokonya tutup Jadi gue beliin kado buat anak-anak Pesantren Oh beliin kado Iya Tapi kan amanahnya itu Koko Bukan kado Ya tokonya tutup gimana Jangan salahin aku dong Ya juga Jadi begini Pak Ustadz Waktu itu hujan rintik-rintik Eh bukan Nah ini gimana nih menurut Pak Ustadz Saya kan ini amanah Amanah Minta tolong beliin baju Koko Untuk dibagikan ke Pesantren Anak-anak Disini semua Nyata yang dibeliin malah Beda Tokonya tutup Baik Sebelumnya saya sampaikan salam Salam yang terbaik Salam para malaikat Kepada para penghuni surga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Jadi gini nih Yang namanya amanah itu Kalau kita bahas Diambil dari kata Aminaya manu Artinya aman Jadi seseorang itu Kalau menitipkan sesuatu Kepada orang yang lain Yang diamanahi Dia merasa aman Itu-itu amanah Nah Kalau amanah ini Lawan katanya Hianat Gitu Nah amanah Bukan hanya sekedar Menitip saja Jadi pengertian amanah Ini luas sekali Bahkan Apa-apa yang dititipkan oleh Allah kepada kita Ini amanah Kehidupan kita amanah Agama kita amanah Harta Amanah itu harta Ilmu Semuanya panca indera Ini amanah Nah karenanya Ketika tadi Misalnya destak dikasih titipan Atau amanah Uang Mesti Uang misalnya Nah ini Mesti kemudian ditunaikan amanahnya Gitu Kalau tidak Ada tiga nih Ciri Orang-orang yang munafik Pertama Kalau dia berkata Dia Bohong Kalau dia Berjanji Dia Ingkar Kalau dia diberi amanah Dia hianat Nah karenanya Pemimpin-pemimpin Kan dititipin Amanah Amanah Nah dia harus melaksanakan amanahnya Agar kita semuanya itu Merasa bahwa Oh ini memang benar-benar orang yang terpercaya Ingat Rasulullah SAW Dari sebelum jadi nabi Itu sudah dijuluki Al-Amin Yang artinya Terpercaya Nah Jadi Harus ditunaikan amanah Ya kalau misalnya tadi Beli baju koko Harus beli baju koko Kalau tidak ada Tanya dulu Boleh tidak nih Misalnya diganti Jadi yang lain Misalnya seperti itu Jadi jangan usah tahu gitu Awalnya sih begitu Tadi sama Testa Pokoknya saya memang gak mau tahu Karena anak-anak kan mintanya koko Jadi begini Pak Ustadz Waktu itu kan hujan rintikrin Tapi terima kasih loh Pak Ustadz Saya dapat ilmu pagi hari ini Terima kasih banyak Pak Ustadz Terima kasih Terima kasih juga Jojo Terima kasih Tiara Terima kasih Lolita Terima kasih Terima kasih juga Terima kasih juga Terima kasih Terima kasih juga Terima kasih Semuanya Selamat menunaikan Ibadah puasa Jangan lupa untuk menonton Ini Saur Sejak jam jual Sampai dengan jam stalin Buat pemirsa yang di rumah juga Kalau mau nonton Silahkan menghubungi nomor Yang sudah disediakan nanti ya Kita akan berjumpa lagi besok Menemani Anda Masih di Ini Saur Sampai jumpa lagi besok Terima kasih 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 Terima kasih